Terima kasih atas kunjungannya ke channel Andri Adj, sebelumnya saya mohon maaf, apabila ada ketidakcocokan atau kesalahan dalam cerita, kisah atau silisila ini, apabila ada yang tidak berkenan, silahkan tinggalkan di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe, like dan hitamkan tombol loncengnya, terima kasih silahkan menyimak video selanjutnya. Kisah Lewang Sancang Lewang Sancang merupakan salah satu destinasi wisata di Garut yang masih eksotik. Mulai dari sungai hingga pantai indah, semua ada di Lewang Sancang. Lewang yang berarti hutan dalam bahasa Sunda ini, dan Sancang yang mengingatkan dengan kisah Prabu Siliwangi. Lewang Sancang yang memang erat kaitannya dengan mitos suku Sunda ini, sempat memberikan wajah seram di muka para awam. Wilayah ini memang masih perawan, bakta ada orang yang ingin menjamahnya karena mitos dengan cerita hewan-hewan buasnya. Memasuki abad 21 ini, Sancang sudah mulai ramah namun tetap terjaga keeksotikannya sebagai keajaiban alam Indonesia. Di sini kita dapat berkemah di daerah Cijeruk dan melakukan petualangan ke daerah Sancang dengan berjalan kaki menyebrangi muara dan melintasi bibir pantai yang terbentang panjang dengan pantai pasir putih yang kadang memantulkan warna pink atau jingga saat air laut surut. Konon menurut sejarah yang beredar secara turun-temurun Lewang Sancang erat dikaitkan dengan tempat menghilangnya Prabu Siliwangi yang menjadi kebanggaan masyarakat Jawa Barat. Siliwangi adalah nama seorang raja di Tanah Pasundan, yaitu Prabu Siliwangi yang memerintah Pajajaran. Kerajaan Pajajaran merupakan kerajaan Hindu terbesar di Jawa Barat, dan Prabu Siliwangi termashur sebagai raja bijaksana yang memiliki seorang istri bernama Dewi Kumalawangi. Beliau dikaruniai seorang putri Dewi Rara Santang serta dua orang putra Raden Walang Sungsang dan Raden Kian Santang yang terkenal sakti dan kebal terhadap senjata apapun. Menurut sejarah, Raden Kian Santang memeluk agama Islam dan menetap di daerah Godok sampai meninggal dunia dan dimakamkan di Makam Godok Garut, Jawa Barat. Menurut sejarah yang mungkin terjadi penyimpangan karena dituturkan dari mulut ke mulut, Raden Kian Santang yang terkenal sakti belum pernah menemukan orang yang mampu melukai tubuhnya. Padahal ia ingin sekali melihat darahnya mengalir. Sampai pada suatu hari, ia memohon kepada ayahnya agar dicarikan lawan hebat. Prabu Siliwangi mengabulkan permohonan Raden Kian Santang. Beliau meminta bantuan para ahli nujum untuk menemukan siapa dan dimana orang sakti yang dapat mengalahkan putranya, Raden Kian Santang. Mereka tidak bisa menunjukkan orang yang bisa mengalahkan Raden Kian Santang. Sampai akhirnya muncul seorang kakek yang menyebutkan ada seorang yang gagah dan bisa mengalahkan Raden Kian Santang, namanya Ali di Tanah Suci Mekah. Sebelum Raden Kian Santang berangkat menemui Ali, kakek itu menyuruhnya bersemedi dulu di ujung kulon atau ujung barat pasundan dan berganti nama menjadi Galantrang Setra. Setiba di Tanah Mekah, ia langsung mencari orang yang bernama Ali sampai akhirnya ketemu dengan orang yang tidak dikenal di Arab. Orang itu bersedia mengantarkan Raden Kian Santang bertemu dengan Ali dengan syarat ia mampu mengambil tongkat yang telah ditancapkan di sebuah tempat. Raden Kian Santang tak menolak syarat tersebut, ia mengambil tongkat yang telah tertancap di pasir. Tapi apa yang terjadi, ia sangat terkejut karena ketika tongkat itu tidak bisa dicabut. Bahkan sampai mengerahkan segala kemampuannya hingga pori-porinya mengeluarkan darah. Melihat Kian Santang yang tak mampu mencabut tongkatnya, pria itu menghampiri dan mencabut tongkatnya sambil membaca bismillah. Tongkat itu pun dapat dicabut dengan sangat mudah. Kian Santang heran, dirinya sampai mengeluarkan keringat darah sedangkan pria itu dapat dengan mudah mencabut tongkat itu. Menurut legenda, pria itu adalah Ali. Singkat cerita, Kian Santang akhirnya memeluk agama Islam, dan setelah beberapa bulan belajar agama Islam, ia kembali ke Tatar Sunda sambil membawa niat untuk membuju ayahnya supaya masuk Islam. Sesampai di pajajaran, ia menceritakan kejadian yang dialaminya selama di Mekah. Akhirnya ia berharap ayahnya bersedia ikut memeluk agama Islam. Namun Prabu Siliwangi menolak ajakan putranya itu. Kian Santang sangat kecewa mendengar keputusan ayahnya bersikeras memeluk Hindu yang sudah dianutnya sejak lahir. Ia kembali ke Mekah untuk memperdalam agama Islam. Tujuh tahun kemudian, Kian Santang kembali ke pajajaran. Ia mencoba lagi membuju ayahnya masuk Islam. Mendengar putranya kembali, Prabu Siliwangi tetap pada pendiriannya memeluk agama Hindu menyulap keraton pajajaran menjadi hutan belantara. Kian Santang sangat kaget melihat keraton pajajaran telah berubah menjadi hutan rimba, dalam hatinya yakin ia tidak mungkin salah, di tempat itulah keraton berdiri. Setelah mencari kesana kemari, akhirnya ia menemukan ayahnya dan para pengawalnya keluar dari hutan. Dengan nada hormat, Raden Kian Santang berkata pada ayahnya, Wahai ayah anda, mengapa ayah anda tinggal di hutan? Padahal ayah anda seorang raja, apakah pantas seorang raja tinggal di hutan? Lebih baik kita kembali ke keraton dan memeluk agama Islam. Mendengar pertanyaan putranya, Prabu Siliwangi balik bertanya, Wahai ananda, lantas apa yang pantas tinggal di hutan? Raden Kian Santang menjawab, yang pantas tinggal di hutan adalah harimau. Konon, Prabu Siliwangi beserta para pengawalnya tiba-tiba berubah wujud menjadi harimau, maung. Raden Kian Santang menyesal telah mengucapkan kata harimau hingga ayah dan pengawalnya berubah menjadi harimau. Mesikpun ayahnya telah berubah wujud menjadi harimau, Kian Santang tetap berusaha membuju ayahnya memeluk agama Islam. Namun harimau-harimau itu tidak mau mendengarkan ajakan Kian Santang, mereka lari ke daerah selatan, kini termasuk wilayah Garut. Raden Kian Santang berusaha mencegah, namun usahanya gagal. Harimau-harimau itu masuk ke dalam goa yang kini dikenal dengan nama Goa Sancang yang terletak di lewang Sancang Kabupaten Garut. Di samping legenda tersebut, ada pula yang mengisahkan terjadi pertempuran hebat antara Raden Kian Santang dan Prabu Siliwangi. Walau alam, hikmah cerita daerah. Dari kisah asal-usul hutan lewang Sancang, Garut di atas, dapat kita ambil satu hikmah tentang bagaimana ucapan seseorang itu bisa menjadi suatu doa yang bisa jadi dikabulkan oleh Allah yang maha mendengar, maha kuasa terhadap segala sesuatu yang ada di langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Sehingga kita diperintahkan untuk berkata yang baik atau diam. Karena setiap manusia berada di dekatnya dua malaikat yang duduk di sebelah kiri dan kanannya. Sebagaimana Allah berfirman pada ayat ke-16 sampai ke-18 dari surat Kof, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya, yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tidak ada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Hidayah adalah wewenang Allah sebagai yang maha memberikan hidayah, adapun manusia sebagai seorang hamba tugasnya adalah berusaha untuk menyampaikan kebenaran kepada manusia. Ketika kita sebagai seorang hamba telah melakukan usaha dalam menyampaikan suatu kebenaran kepada orang lain termasuk kepada orang tua kita, maka selayaknya kita serahkan hasil akhirnya kepada Allah yang maha memberikan hidayah, jika orang yang diajak mengikutinya maka kita bersyukur karena kita berharap akan mendapatkan pahala dari usaha menyampaikan kebenaran tersebut. Akan tetapi, ketika ajakan kita tidak ditanggapi seperti yang diharapkan, maka bersabar adalah respon yang tepat, bukan mengeluh atau kecewa terhadap keputusan yang Allah telah tetapkan. Seakan kitalah yang menentukan hasil akhir dari usaha kita. Sebagaimana ketika Kian Santang yang merasa kecewa lantaran ajakan dirinya kepada Ayahanda Prabu Siliwangi yang tidak dihiraukan dan hingga akhirnya dia mengucapkan suatu ucapan yang kurang pantas diucapkan oleh seorang anak kepada Ayahandanya, dan akhirnya ucapan tersebut ternyata didengar dan dikabulkan oleh Sang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena bagaimanapun juga setiap ucapan ketika disampaikan pada waktu dan tempat yang mustajab dapat saja Allah yang maha berkehendak menjadikan ucapan itu terjadi ketika Allah sudah menetapkan kehendaknya. Sebagaimana ucapan Nabi Yusuf, alaihis salam tatkala yang lebih menyukai dirinya di penjara ketika dia digoda oleh para tamu wanita majikannya tatkala dia diminta keluar dari tempatnya sehingga timbul nafsu para tamu tersebut kepada Nabi Yusuf, alaihis salam. Seperti dikisahkan dalam Al-Quran Surat Yusuf ayat ke-33-35, Yusuf berkata, Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka, ki. S. Pukul 12.33 Kemudian perkataan Yusuf tadi diperkenankan oleh Allah, Rabnya, maka Rab memperkenankan doa Yusuf, ki. S. Pukul 12.34 Sehingga Allah jadikan sebab-sebab di penjara sampai suatu waktu yang Allah kehendaki, kemudian timbul pikiran pada mereka setelah melihat tanda-tanda kebenaran Yusuf bahwa mereka harus memenjarakannya sampai suatu waktu, ki. S. Pukul 12.35 Walau alam, terima kasih atas kunjungan silahkan kunjungi video berikutnya di channel ini. S. Pukul 12.35